Beralih ke informasi lainnya pemirsa, salon kecantikan untuk manusia mungkin sudah biasa. Bagaimana salon untuk hewan ternak kambing? Kambing disalonkan menjadi rapi dan menarik, mendongkrak penjualan harga kambing menjadi mahal. Salon kambing ini berada di pasar hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Beginilah keramaian pasar hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar musiman yang buka pada hari pasaran Pondan Kliwon ini menjadi tempat berkumpulnya ratusan pedagang kambing dari berbagai daerah. Namun di tengah-tengah keramaian pasar, ada sebuah tempat khusus di bawah pohon waru yakni salon kambing. Terlihat sejumlah pedagang mengantar dan menerapikan kambing mereka sebelum dijual. Dengan menggunakan alat pres, Suhardi, pemilik salon, mulai mengerjakan sesuai permintaan pedagang ternak. Rata-rata kambing yang disalonkan karena tanduk patah, kuku kaki panjang, dan bulu kambing dirapikan. Peralatan salon terdiri dari gergaji potong, gerinda, serta semir. Tanduk yang patah serta kuku kaki yang panjang setelah disalonkan terlihat bagus dan lebih meyakinkan calon pebeli. Pedagang kambing, Dodi, mengatakan kambing miliknya kurang bagus karena tanduk dan kuku kakinya. Setelah disalonkan, ternak kembali rapi dan bisa menunjang harga kambing akan menjadi lebih mahal. Rusaknya apa ini Pak Sakin? Ini tanduknya yang rusak, kepalanya bolong. Oh bolong ya, terus siapain? Ini dipotong tanduknya agar supaya pendek, ini gak masuk ke kaki. Oh, harganya juga bagus itu ya? Iya, agar juga juga tambah. Mendorong harga ya? Dan tadinya 1.500, bisa jadi 15 ton. Ada sedikit tambah, cuman yang masih standar. Standar ya, karena belum mendekati bagaimana? Yang gelap belum mendekati, barangan yang masih belum maksimal. Oh, belum maksimal ya? Itu berapa perharinya bisa menyelesaikan berapa? Paling dolar. 20 ekor ya? Kalau harga? Harga untuk kongkos, kongkos salon variasi. Variasi ya? 11.000 sampai ada yang 50 ekor. Rata-rata apa sih yang disalunkan? Rata-rata tanduk, terus pericak itu kaki, itu kaki, bisa kepanjangnya kurang bagus. Ya. Rambut juga ya? Rambut. Suhardi membuka salon kambing lebih awal sebelum pedagang kambing datang ke pasar. Suhardi membuka salon berpindah-pindah dari pasar satu ke pasar lain seperti Banyumas, Purwalinga, Cilacap, hingga Kabupaten Perubes. Jelang lebaran kurban tahun ini yang dikerjakan masih standar dengan harga bervariasi. Antara 15.000 rupiah sampai dengan 50.000 rupiah per ekor tergantung kerusakan hewan yang disalunkan. Suhardi merap keuntungan besar ketika lebaran sudah dekat. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.